halo 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 welcome to my youtube channel Adeline Amalia channel ini kan mamak berdaster udah ganti baju nih tuh gimana emak-emak yang berdaster tadi dengan emak-emak yang sekarang gimana makin imut lucu keren kece terserah emang bilang apa pokoknya ini penampilanku selalu melahirkan setelah umur usia baikku tuh tiga bulan kayak gini nih biasa 50 ya kan pemberhah sekarang 64 enggak sedih sih cuman susah aja nyari baju nah aku mau cerita sedikit sih gimana kenapa alesanku potong rambut jadi ceritanya rambutku itu udah mulai rontok dia cuman giniin aja tuh rontok banget gitu gampang banget diambil gitu doang rontok sampai aku mikir apa namanya potong rambut aja kali ya cuman kan banyak yang bilang ya kalau potong rambut itu kalau mukanya cabai ada tempat cabai ya kan tempat bulet gitu kan terus habis itu makanya sih aku tapi aku untungnya orangnya enggak apa namanya enggak kepikiran sih karena kan kalau potong rambut itu bisa cepat panjang lagi kan dan aku juga enggak apa namanya kalau misalkan soal potong rambut atau apa bisa diakalin dengan nyatok rambut nah cuman yang aku kadang masih suka mikir ini mitos atau fakta kalau bayi itu udah main ludah berarti sebentar lagi ibunya bahkan rambutnya rontok nah secara tidak langsung sih emang itu yang terjadi ya baikku kan sekarang udah mulai mulai apa namanya mulai bicara gitu ya gitu kan mulai gitu terus main ludah yang banyak kayak gitu dan emang rambutku rontok gitu tapi kalau katanya kalau ada yang bilang juga kalau misalkan apa namanya itu pengaruh dari hormon setelah melahirkan jadinya emang ada yang kerambut atau misalkan ada yang kulitnya makin kering aku juga sih kulitnya makin kering cuman yang paling aku rasakan banget rambut aku tuh main rontok gitu kan karena rambut nggak baik-baik amat ya kan aduh sedih banget kan kalau rontok gitu jadi aku akhirnya memutuskan untuk potong rambut gitu Nah aku akhirnya di aku nanya-nanya sih ke kakakku kayak gitu kan banyak cewek seringnya takut ya ah gua mau potong rambut di sini aja deh karena gua udah biasa potong rambut di sini gitu kan Nah kalau aku tipenya mau pindah-pindah potong rambut sih aku nggak pernah salah ya sampai akhirnya misalkan gitu ya potong rambut yang kurang bagus atau salah gitu sih aku nggak pernah takut karena aku emang pada dasarnya doa nyatok jadi kan kalau udah nyatok kayak gitu nggak kelihatan kan kalau misalkan potong rambut jadinya ya udah pas kakak aku bilang eh aku aku pernah punya potong rambut di apa namanya eh ada satu tempat gitu kan kalau dia yang dulu cuman akhirnya orang udah pindah kata gitu ada Senai City ya kayak gitu mau coba nggak siapa tahu kamu cocok gitu kan terus akhirnya ya udah akhirnya aku ke Senai City ketemu semua orangnya namanya Mas Dewo ya entar ada Instagramnya kamu lihat siapa tau kalian juga merasa cocok dan melihat apa ya orangnya sih supel banget banget dan enak dia suka ngasih ini loh saran misalkan kita potong rambut kayak gini dong gitu kan Oh iya satu lagi aku selain rambutku rontok aku tuh gara-gara pengen potong rambut lihat lihat ini Instagramnya Nana Mirda dan dia tuh baru potong rambut gitu terus ya ampun keren banget rambutnya lurus doang tapi belah tengah gitu cantik banget di situ aku pengen banget langsung potong rambut walaupun ya kan dia di situ tiru selera jenjang nah beda tanpa aku aku merasa ya ampun cantik banget nih aku namanya bisa potong rambut kayak gini dan aku mantapkan hati untuk potong rambut kayak gini jadi pas ketemu Mas ntar kayak lihat ya pas ketemu Mas dulunya aku mau kayak gini dong gitu kan sebenarnya kayak Nana Mirda dan satu lagi rambut pendek kayaknya lagi jaman deh kalau kalian tahu tuh rambut pendek yang segini itu sebelah tengah atau lurusin doang itu kayaknya lagi jaman banget deh buat cewek-cewek kekinian sih jadi mama boleh dongnya tetep ngikutin zaman deh kan zaman now nah jadi akhirnya aku ditemenin kakakku potong rambut di namanya soalnya dia pindah di The Glam Science City itu lantai 4 nah disitu jadi entah kalian bisa bisa ikutin video aku karena itu nanti dibantuin kakakku yang rekam jadi selain itu aku juga apa namanya disitu ntar aku sel ya harganya kalau nggak salah tuh potong rambut sama Mas Dewo itu 360 nah tapi itu udah sama belum udah semuanya kok 360 belum tipsnya sih nah itu oke harganya segitu mungkin masih siapa tau masih cocok sama budget kalian ya Nah akhirnya aku potong rambut deh jadi abis ini kalian lihat videonya tapi jangan lupa ya di like subscribe abis itu di klik ya tanda loncengnya dan jangan patut dikomen cocok nggak ya aku rambut pendek aku besar aku rambutnya panjang ini kalau gitu makasih silahkan nonton kemudian sampai juga nih di Senayan City setelah hampir berapa oi 2 jam 2 jam ya katanya sejam podimax so ini ternyata 2 jam nih udah sampai Senayan City sekarang kita mau nyari salonnya dulu namanya salonnya apa Dan program SDAken montang jatuh tu lEu l Selologi yang penuh karena aku udah ada di Di The Clamp Di The Clamp ya Oh iya mana sih Di The Clamp Sekarang kita lagi nunggu Mas Deo Ya katanya lagi di bawah Lagi istirahat Tapi setelah Tapi setelah jam doang setelahnya macet banget Di jalanannya Kalau gitu kita tunggu dulu ya Siap-siap nih ya Mau di kampung rambut nih Tapi yang dijelasin Sebenernya Dulu sih gak suka pendek Karena demen banget Yang main nyatok Maksudnya banget Tapi ini kenapa Mau pendek Simulanya lebih fresh Dan ngurusannya lebih gampang Bersama dengan Mas Deo Eh kata-kata aku Mas Dewo itu Kalau gak salah Juara apa ya Aku itu mau balik cerit Dekat di Indonesia Itu seluruh Indonesia Jadi ada member Ada salon Dijadikan satu Sebelumnya Mas Dewo Terlalu seneng Ini kok Tia lo baru memakai ini Sebenernya Suka-suka Tapi apa namanya Baru kemarin aja Kesampean Karena kasumernya baik banget Alhamdulillah Alhamdulillah Wajib juga direkomendasi Dan mutakkan Jadi Soalnya setau kan Kalau kotak pendek itu Gak bisa sembarangan Soalnya kayak gampang Suman gak bisa sembarangan kan Iya Karena kita harus di atri Ya kan Gatuhnya harus bagus Keseharannya juga harus Bagus juga ya Dipan dari salon Yang di salon bagus Keluar dari salon Gatuhnya gak bagus Benar-benar menarik Sering terjadi kayaknya Kalau panjang sih Anak tinggal catup-catup Dengan kawan Iya Sekarang kita bikin yang Cantik ya Kita mulai Sampai jumpa 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 Oh iya Iya Oke Thank you Makasih Foto juga Mirip ya sama yang tadi di foto itu Foto-foto dengar ya Wih Sambut banding Iya Siapakan tuh Foto ya Karen Tidak 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 selamat menikmati